Satu lagi kabar mengejutkan tentang perceraian datang dari dunia selebriti. Tak ada angin, tak ada hujan. Ex-vokalis tingki dan komedian kondang Anre Taulani, diam-diam telah mengajukan cerai kepada sang istri Erin Taulani di Pengadilan Negeri Tiga Raksa, Jakarta Selatan pada tanggal 4 April 2024 silam. Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa pun membenarkan adanya gugatan cerai yang telah dilayangkan Anre. Anre dan Arin ternyata sudah menjalani berbagai tahapan mediasi, termasuk di dalam ruang persidangan. Namun karena tidak ada titik temu di antara kedua belah pihak, maka proses perceraian pun tetap dilanjutkan. Sampai detik ini, alasan Anre menggugat cerai Erin pun masih menjadi teka-teki, pasalnya baik Anre maupun Arin tetap bungkang. Meski sepakat melanjutkan perceraian, baru-baru ini Anre Taulani dan Arin bersama anak-anak liburan bersama ke Eropa. Ironisnya, dalam liburan di berbagai tempat di Eropa ini, Anre dan Arin tak pernah terlihat bersama. Di kota Amsterdam Belanda misalnya, Anre hanya memperlihatkan kebersamaannya dengan kedua anaknya yaitu Kansi dan Nova. Sama seperti Anre, Erin Taulani pun banyak memposting foto-foto kebersamaannya dengan kedua anaknya di berbagai negara, tapi selalu tak ada Anre. 17 Dezember 2005, menjadi awal bagi Anre Taulani dan Arin membuka lembaran hidup sebagai pasangan suami istri. Saat itu, Anre masih menjadi vokalis band terkenal kala itu yang bernama Stinky. Kini, hampir 20 tahun menikah, tiba-tiba saja badai datang menghantam keutuhan rumah tangga Anre dan Arin, meski berbagai pengalaman suka dan duka telah dilewati bersama. Benarkah masalah ego hingga perilaku konsumtif sang istri yang menjadi pemicu runtuhnya fondasi rumah tangga Anre dan Arin? Sebagai mana diketahui, penampilan Arin beberapa tahun belakangan ini tidak hanya bergaya glamour tapi juga mirip wanita sosialita. Dan melekat dengan tas dan pakaian branded, Arin pun memiliki hobi gemar liburan ke luar negeri. Di sisi lain, Anre pun termasuk suami yang rool mengeluarkan dude demi hobi, termasuk mengolesi motor dan touring hingga ke luar negeri.